Halo netizen, masih bersama Dr. Gaptek disini Hari ini saya mau sharing bagaimana caranya membuat logo Tanpa komputer, tanpa laptop, dan cuma modal HP aja Gimana caranya? Simak terus sampai selesai Dan jangan pindah channel Oke, jadi pertama-tama siapkan HP kalian tentu saja Langsung buka Playstore Di Playstore ini nanti kalian Sorry ya kalau kelihatan gelap Playstore-nya ini HP itu aku bikin drag mode atau night mode Jadi biar ya kelihatan enak dikelihat Kalau kalian background-nya putih atau masih belum drag mode Santai-nya nggak apa-apa kalau nggak sama Oke, di kolom search Kita langsung ketik Design logo Atau logo design sama saja Bisa pakai bahasa Inggris Ya, kita cari Nah, disini kita lihat ada banyak sekali aplikasi untuk membuat logo Dan kalian bisa pilih salah satu Kalau saya pilih yang namanya logo maker atau logo creator Nah, aplikasi ini sampai sekarang sudah di-download lebih dari 5 juta Berarti aplikasi ini banyak yang positif dan sangat valid, sangat bermanfaat Gitu juga dengan reviewnya Banyak yang positif Dia dapat 4,7 bintangnya Oke, kalau sudah selesai di-install Langsung saja buka Nah, disini Halaman depannya Ini ada create logo from scratch Atau dari awal, dari nol Ada create logo with designer Tapi ini premium Ini berarti harus berbayar Dan kemudian ada my design My logo Ini koleksi desain atau logo yang sudah kemungkinan pakai aplikasi ini Oke, langsung saja kita mulai Kita pilih create logo from scratch Nah, disini masih kosong kanvasnya Di bawahnya ada beberapa pilihan Ada background Ada tekstur Ada Ada macam-macam ini Image, foto Warna Gradasi Nah, pilih Pilih yang polos Putih Atau Sedikit abu-abu Ada art Ada text Effects Dan image Kita pilih yang art dulu Nah, disini ada Banyak pilihan Seperti Frame Atau figura Di sebelahnya ada icon-icon Colorful Circle Social Party Corporate Ini banyak sekali pilihannya Kalian Tinggal pilih salah satu Sesuai selera kalian Ini ada kamera Yang gambarnya kembuk-kembuk ini Kalian harus bayar ya Ada star Toys Butterfly Cars Music Video Dan lain sebagainya Sampai Animal Enverse Hewan-hewan Holiday Season Halloween Oke Untuk Contoh Ini aku pilih Video Dan aku pilih Yang Ini Nah, gambarnya Sudah ada di canvas Ini bisa kita geser Ini bisa kita geser Bisa dibutar Pake ini Bisa digedein Ini Atau bisa dibalik juga Ini mirroring Ini untuk hapus Gambar tong sampah Dan di bawahnya ada Pilihan Ada control Ini untuk geser Duplikasi Ada color Opacity Dan ada 3D Ini sebenarnya bukan bikin 3D Tapi tampilannya Kita pilih yang color Dulu Nah, ini Kalau kita geser Ini Warnanya Kita bisa pilih Sesuai selera kalian Ya Ini kayaknya cocok Disini ada gambar Biped Ini atau Eyedroper Ini untuk Ngambil warna Warna yang Pas Atau cocok Menurut kalian Oke Kita gedein Kemudian Beli 3D Kalau Nggak trotok Balikin aja Ketengah lagi Oke Ini cukup Next Setelahnya Kita bisa lihat Ini ada layer Jadi Kalau ini Sudah Cocok Pas Disini Ini kita bisa kunci Ini Tegambar Gembok Ya Oke Kita pilih Text Kita ketik Namanya Disini Comic Con Ini untuk Contoh aja Jadi Kalian punya Logo Atau pengen Bikin logo Sendiri Ketik Nama Kalian Sendiri Disini Ini ada Ini aku Mau coba Pake Yang simple Nah ini Setelah itu Kita bisa ganti Warnanya Ini untuk Transparency Warna ini Kita bisa Pilih Pake eye dropper Warnanya Viru Viru Nah Atau Kalian bisa Pilih Warna Kalian Sendiri Yang Kalian Suka Disini Bisa Dikasih Shadow Glow Atau Glow Lebih Cepat Nya Kayaknya Kurang Bagus Ini Background Jadi Bisa Dikasih Tekstur Nih Bisa Dikulangin Tapi Jadi Kelihatan Aneh Ini 3D Yang Sama Kayak Tadi Jadi Lebih Ketampilan Perspektif Oke Sudah Selesai Nah Kita Bisa Kunci Juga Oke Bisa Di Save Disini Ada Efek Nih Aku Mau Kasih Lihat Efek Disini Lebih Ke Background Jadi Logonya Bisa Kita Kasih Background Macem Macem Ada Tekstur Seperti Tembok Gelap Gelap Nah Disini Ada Gradasi Opacity Jadi Kecerahannya Keren Ini Efek Fiknet Mungkin Kalian Gak Paham Yang Foto Fotografer Atau Desainer Oke Kita Langsung Selesaikan Nah Ini Yang Pilihannya Ada Dua Save Design Dan Image Yang Design Ini Berarti Kalian Save Materi Design Kalian Jadi Kalian Bisa Edit Lagi Nanti Terusin Kurang Atau Apa Image Ini Final Picture Jadi File Final Terakhir Jadi Tidak Bisa Diedit Kita Save Dulu Yang Design Dan Save Lagi Yang Image Nah Disini Ada Pilihannya Mau Segede Apa Size Kalian Langsung Pilih Yang Paling Gede Kalau Kalian Butuh Logonya High Res Oke Sudah Selesai Kita Bisa Lihat Di Home Bisa Dilihat Disini My Design Oke Netizen Cukup Segitu Dulu Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Membantu Kalian Dan Bisa Belajar Hal Yang Baru Klik Like Jika Kalian Suka Atau Dislike Kalau Kalian Tidak Suka Jangan Lupa Subscribe Untuk Ikuti Terus Video Lain Di Channel Dr. Gede Oke Sampai Jumpa